selamat menikmati selamat pagi sobat tanji semua sampai ketemu lagi di puskesmas pola wijen lebih dekat pada hari ini puskesmas pola wijen lebih dekat hadir di hari sabtu yang biasanya kami lakukan di hari jumat pada hari ini kita akan membahas tentang isolasi mandiri dengan aman dan nyaman bersama dengan narasumber kita yaitu bidan di puskesmas pola wijen sekaligus beliau juga penyintas covid-19 beliau adalah mbak ona putri nah ini beliau sudah bergabung bersama sobat panji sambil menunggu sobat panji untuk gabung saya juga akan mengundang mbak ona putri untuk bergabung bersama sobat panji nanti bagi sobat panji yang ada pertanyaan atau mungkin juga sobat panji ingin memberikan dukungan atau mungkin semangat dan juga pesan atau mungkin juga berbagi pengalaman bersama sobat panji di rumah terkait dengan isoman atau pernah juga mengalami positif covid bisa disampaikan melalui kolom kompetan nah ini mbak ona sudah bergabung bersama kita sobat panji halo mbak ona halo mbak sylvi selamat pagi gimana mbak apakah suaranya sudah terdengar jelup sudah 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 jelas ini mbak ona kita sudah hadir di acara live ig puskesmas polo weekend lebih dekat mungkin pertama-tama mbak ona bisa memperkenalkan di video dengan sobat panji dan mungkin sobat panji sebenarnya sudah familiar nih dengan mbak ona karena mbak ona juga sempat hubung apa kali menjadi host live ig puskesmas polo weekend lebih dekat ya mbak ya ya selamat pagi sobat panji semuanya terima kasih sudah join pagi ini bersama saya on the putri distalia saya bidan di puskesmas polo weekend sekaligus penyintas covid-19 di kelurahan purwadadi pagi ini akan membahas sedikit cerita ya mbak sylvia mungkin pengalaman pribadi selama masa isoman isoman di rumah aman dan nyaman iya iya mbak ona jadi gimana mbak ona mungkin pertama-tama mbak ona bisa cerita kepada sobat panji semuanya di rumah tentang dulu awal pertama kali mbak ona terkonfirmasi positif itu ceritanya dimana dan mungkin kapan iya jadi sekitar senen hari senen dua minggu yang lalu saya sif pagi di bus kesmas polomijen saya dapat gambar dari suami saya bahwa melaksanakan swab di kantor di surabaya swab andingan suami saya positif saya di chat saya positif gitu saya kaget aduh saya gimana ini saya langsung lari saya tinggal ruangannya saya langsung lari sekitar jam 10 masih sekitar jam 10 saya lari saya cari dokter Mika saya bilang dokter Mika suami saya positif gitu langsung pulang aja gitu katanya pulang lalu kemudian besoknya saya swab andingan bersama anak saya saya anak saya sama uti saya yang di rumah ibu saya terus saya sama uti saya positif anak saya negatif seperti itu ceritanya awal-awal dua minggu yang lalu sekitar tanggal 7 sekitar tanggal 7 jadi waktu itu Mbak Ona bersama dengan ibunya Mbak Ona dan juga suaminya Mbak Ona ya waktu itu langsung isolasi mandiri di rumah bertiga atau bagaimana Mbak? iya jadi waktu itu suami saya setelah terkonsum itu langsung pulang langsung menuju Malang langsung isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil saya jadi kita bertiga di rumah untuk anak saya dibawa oleh pengasuknya di rumah yang terpisah waktu itu dari Mbak Ona sendiri dan juga mungkin suami dan ibunya Mbak Ona apa? ada perlukan atau tangkanya cuma jadi yang awal mungkin yang pas tanggal 7 itu kita tidak ada gejala sama sekali waktu itu untuk suami saya sampai selesai masa isolasi ini tidak ada gejala sama sekali OTG mungkin ya tidak ada gejala sama sekali saya ada gejala itu di hari hari plus tiga di masa isolasi mandiri hari ketiga itu sudah muncul muncul-muncul batuk demam tenggorokan terasa panas gitu saya munculnya itu hari plus tiga plus tiga ada mulai muncul iya mulai muncul gitu iya gejalanya tadi apa aja Mbak yang di untuk saya itu demam ya pertamanya demam demam yang menggigil menggigil sekali sampai 39 39 turun lagi 38 naik lagi 39 gitu terus sama batuk 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 kering ya batuk kering tenggorokan ini terasa perih perih panas seperti itu terus sama agak buat nafas itu agak berat agak berat sedikit buat nafas itu yang saya rasakan waktu timbul gejala-gejala terus hari keempat baru anusmia baru anusmia lalu gak bisa merasakan makanan apa itu gak bisa itu hari keempat keempat kelima baru muncul itu jadi pada hari ketiga itu gejala yang Mbak Ona rasakan itu langsung datang demam batuk dan sakit tenggorokan di hari yang sama iya di hari yang sama di hari yang sama itu langsung muncul semua dan besoknya ketambahan anusmia sampai berapa hari Mbak merasakan saya anusmia kurang lebih 3-4 hari 3-4 hari anusmia sambil dilatih terus kan di rumah dengan tips-tips yang dikirimkan oleh peskizmas follow wicen itu saya lakukan terus di rumah jadi 3-4 hari sudah kembali iya mungkin bisa dibagikan juga Mbak tips-tips untuk melatih penciuman dan indera perasa waktu itu yang Mbak Ona lakukan di rumah iya jadi saya melakukan untuk itu untuk melatih indera penciuman yaitu membau minyak kayu putih minyak kayu putih saya bau terus lalu parfum parfum-parfum itu parfum yang aromanya lembut sampai aromanya kuat itu kalau parfum laki-laki kan aromanya maskulin ya Mbak kan kuat jadi saya ciumi terus setiap hari bergantian mungkin 3 atau 4 aroma saya ganteng-ganteng-ganteng gitu sama bunga-bunga itu di rumah kebetulan ada bunga kayak melatih gitu saya ciumi terus setiap hari saya latih oh masih belum oh masih belum oh sudah ini sudah mulai kayak gitu terus jadi harus dilatih jadi enggak yang diem aja gitu oh yaudah saya anus mia saya biarkan aja nanti akan datang-datang sendiri tuh enggak gitu jadi harus dilatih terus setiap hari tetap harus dilatih juga iya waktu itu kan Mbak Orna juga merasakan gejala ada demam kejala yang enggak rasakan waktu itu apakah sama dengan gejala mungkin seperti demam flu yang biasanya yang maksudnya demam flu yang tidak disebabkan karena covid iya itu beda rasanya jadi demam yang demam seperti kita biasanya karena flu tanpa ada virusnya itu rasanya beda dengan yang ada virusnya jadi batuknya juga beda dari suaranya batuknya ini kalau kita kan sering denger orang batuk yang kalau orang beropat itu beda batuknya orang yang flu sama batuknya orang yang terkonfirmasi covid itu beda dari bunyinya aja sudah beda jadi kayak batuk kering memang tapi bunyinya kayak batuk yang banyak dahaknya kayak gitu tapi itu batuk kering gak bisa keluar dahak itu gak ada dahaknya terus rasanya juga sudah pasti jelas beda rasanya ditenggorokan panas perih berbeda dengan yang radang tenggorokan kalau radang tenggorokan kan jelas ya di sebelah kalam atau di sebelah kiri rasanya tapi kalau ini tuh di seluruh tenggorokan rasanya panas sama perih kayak gitu yang saya rasakan ya ya jadi rasanya ditenggorokan itu seperti kayak seluruh area tenggorokan iya kayak seluruh area tenggorokan iya iya mungkin sobat panji di rumah ya apabila mengalami gejala yang seperti disebutkan Mbak Ona tadi bisa segera datang ke puskesma terdekat supaya bisa segera dilakukan tindakan yang lebih lanjut ya Mbak Ona kemarin melakukan isolman berapa lama Mbak? saya isolasi mandiri 16 hari saya 16 hari untuk sampai dengan full up swab ulang yang negatif itu totalnya dari awal swab sampai swab ulang itu saya 16 hari 16 hari iya karena ada gejalanya itu tadi kan yang menyebabkan agak lama iya waktu di tengah-tengah menjalani isolasi mandiri itu Mbak Ona apakah sempat mengalami perburukan atau kondisi yang menurun sekali gitu Mbak? oh iya jadi pas habis demam yang demam itu kan kondisi tubuh sudah pasti ngedrop ya Mbak turun sekali gitu kayak yang sudah gak mau ngapa-ngapain jadi makan aja itu susah gak bisa makan itu juga gak bisa ada batuk terus ditambah lagi saya sempat sesek tengah malam itu sempat sesek ya takut ya gimana ya rumah sakit semuanya penuh kan harus bisa mengatasi dirinya sendiri di rumah jadi pas waktu itu batuk sama sesek itu saya sempat mengalami itu saturasi oksigen sempat turun sampai 89 itu sempat saya sampai disitu iya jadi waktu itu Mbak Ona juga selama isoman di rumah rutin melakukan pemeriksaan saturasi oksigen ya Mbak ya oh iya rutin jadi kebetulan di rumah itu kan ada papan ada papan putih whiteboard gitu itu saya kasih tulisan jadi kayak seperti evaluasi setiap hari jadi di papan itu ada tulisannya hari tanggal tanggal 7 8 9 sampai saya selesai itu nama suami saya nama saya ibu saya ada dibikin kayak kolom-kolom itu saya observasi setiap hari jadi ada tekanan darah suhu sama saturasi itu saya lakukan terus sehari 2 sampai 3 kali untuk evaluasi lagi untuk kalau misalnya ada perburukan apa agar segera konsul ke dokter seperti itu yang saya lakukan ya iya jadi mungkin ini juga suatu tips ya bagi sobat pandi di rumah yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah bisa membuat sebuah semacam diari diari isoman gimana diari itu meliputi produksi kesehatan kita pada waktu isoman yaitu meliputi suhu penurunan tekanan darah dan juga saturasi oksigen terus waktu Mbak Orna tadi kan sempat mengalami penurunan saturasi oksigen ya Mbak pada waktu saturasi oksigen Mbak mencapai 89 itu yang Mbak rasakan gimana Mbak dan terus apa ya tipsnya supaya saturasi oksigen bisa naik lagi jadi saya seharian itu dari sore sampai sore lagi itu saturasinya naik turun 89 90 89 lalu 87 gitu itu rasanya sesak ya sesak kayak nafas itu berat berat dan pendek-pendek nafasnya pendek-pendek kayak rasanya hanya cuma sampai tenggorokan nafas itu kayak menggos-menggos gitu tapi gak yang menggos-menggos banget itu saya latinya itu proning ya karena ada waktu itu ada video-video proning itu yang diberikan sama ibu PJUKM waktu itu ya dijabri ke saya itu saya lakukan di rumah tapi tidak bisa proning itu dilakukan dalam sehari lalu keadaannya saturasinya langsung naik itu tidak bisa juga jadi memang harus setiap hari jadi daripada duduk-duduk biasa aja lebih baik duduk yang ada manfaatnya jadi duduk setengah duduk di sandari bantal di punggung gitu selama 30 menit lalu tengkurak dikasih bantal perut sama kaki selama 30 menit juga itu bergantian lalu latihan pernafasan juga selama 15 menit itu latihan pernafasan terus dari disep melalui hidung dipularkan-pelaran melalui mulut itu terus harus terus meskipun tidak mengalami sesak nafas itu terus terus dilakukan gitu agar agar ada efeknya terasa seperti itu waktu itu saya melakukan itu terus ya di rumah jadi mungkin untuk troning dan latihan pernafasan tadi tidak harus menunggu saturasi oksigen kita turun ya tidak tidak usah sampai menunggu saturasi oksigen turun soalnya ketika saturasi oksigen turun kita akan sulit bahkan untuk bergerak aja sulit akan sulit karena tidak terbiasa itu tadi dibatang kurap aja akan batuk-batuk terus akan sulit jadi mulai awal harus dilatih meskipun dalam kondisi sehat iya jadi bagi yang isoman di rumah isoman itu kan diperuntukkan bagi seseorang yang terkonfirmasi positif dengan kondisi tanpa gejala atau mengalami gejala ingin sampai sedang jadi pada waktu hari pertama pun dikatakan isoman bisa terus dilatih peronik dan juga latihan pernafasan itu ya kemudian waktu isoman di rumah selama 16 hari gimana Mbak aktivitas apa aja yang Mbak Oneng lakukan selama di rumah Mbak mungkin bisa sharing juga buat sobat lagi mungkin yang bosan di rumah ya iya jadi di rumah itu selama 16 hari dengan kondisi seperti itu kita mengkhawatirkan satu dengan yang lainnya karena ada tiga orang ya apalagi ibu saya kan ada komorbidnya hipertensi ya saya juga takut sudah mikir diri sendiri mikir orang sekitar jadi kita memupayakan aktivitasnya itu seperti biasa jadi seperti biasa aja memasak cuci baju atau setrika atau membersihkan rumah seperti itu nanti waktu itu akan tersat cepat waktu itu akan tersat cepat dan yang pertama yang diterapkan adalah harus menerima harus menerima oh saya confirm saya di tubuh saya memang sedang ada virusnya saya memang tidak bisa tidak boleh pergi kemana-mana itu harus diterima dulu secara mental secara batin itu harus diterima dulu agar tidak denial agar kalau denial malah akan memperburuk diri sendiri jadi selama di rumah melakukan aktivitas seperti biasanya aktivitas fisik seperti biasanya olahraga olahraga ringan yang ada tutorial-tutorial mungkin yoga atau mungkin senang-senang ringan itu kita lakukan semua pokoknya semua yang kegiatan yang bisa meningkatkan apa imun imunitas ya meningkatkan perasaan senang perasaan bahagia di dalam diri itu kita lakukan berjemur ya berjemur di jam sebelum jam 9 setelah jam 3 terus 30 menit saja jangan terlalu lama juga kalau terlalu lama atau terlalu siang bukan vitamin D yang kita dapatkan malah apa efek-efek yang buruk buat kulit kita jadi gitu saja saya yang selama di rumah ya melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi ya mungkin kalau saya suka gitaran ya silahkan main gitar atau apa ya uti saya suka meracut ya meracut kayak gitu gitu kegiatannya di rumah jadi selama di rumah Mbak Ona melakukan kegiatan-kegiatan yang senang atau membangkitkan imun supaya mood juga ketika mood baik imun juga meningkat iya iya selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari dan juga berjemur iya iya mendapatkan vitamin D juga ya iya kalau berjemur tadi jam berapa Mbak biasanya iya saya berjemurnya kurang dari jam 9 dan setelah jam 3 oh jadi sehari 2 kali iya sehari 2 kali dan sama di atas jam 3 iya iya Mbak jadi waktu itu saat Mbak Ona terkonfirmasi positif itu sudah diketahui oleh puskesmas ya Mbak ya sudah sudah saya sudah langsung lapor dokter penanggung jawabnya dokter Mika saya langsung lapor iya waktu mungkin juga ini sharing juga buat Sobat Panji mungkin ada juga di rumah Sobat Panji yang mengalami konfirm covid positif tetapi mungkin belum lapor atau masih takut untuk melapor bisa Mbak sharing Mbak mungkin tentang keuntungan yang Mbak usahkan setelah kita itu lapor ke puskesmas itu apa iya jadi untuk untuk warga warga di sekitar entah siapa saja yang mengalami gejala-gejala tersebut yang telah melakukan pemeriksaan sep secara mandiri mungkin di klinik atau di lab itu untuk segera lapor segera lapor minimal ada harganya aja tahu kalau misalnya tidak tahu nomor saya atau nomor tim kami mungkin tidak tahu saya bingung ini harus kemana jangan bingung langsung saja ke RTRW RTRW nanti akan meneruskan ke pihak puskesmas kalau lapor dari awal akan segera mendapatkan penanganan yang tepat jangan diem aja karena takut diskriminasi warga karena sekarang sudah tidak ada itu diskriminasi warga itu sekarang sudah tidak ada itu dulu itu dulu banget jadi takut-takut akan hal itu itu harus hilang harus tidak ada karena ketika masyarakat ini diam saja di rumah dan tidak ada lapor sana-sini nanti ketika keadaannya memburuk kita akan kesulitan untuk penanganannya kita akan kesulitan untuk konsultasinya juga akan kesulitan arahnya kemana juga akan kesulitan yang akhirnya efeknya akan memperburuk keadaan pasien tersebut di rumah ada yang mungkin yang sampai meninggal atau mungkin karena pertolongannya kurang tepat karena tidak lapor tapi kalau lapor dari awal sampai akhir kita akan pantau kita akan pantau minimal dua hari sekali lah kita akan tanya kita akan chat bu gimana kabarnya hari ini sudah bisa apa hari ini ada keluhan apa obatnya masih ada apa sudah habis kita akan pantau terus itu setiap dua hari atau tiga hari ke pasien seperti itu jadi memang harus wajib lapor itu memang wajib untuk keselamatan diri sendiri seperti itu mungkin buat sobat panjang tidak tertakut untuk siapapun minimal ada orang lain yang perlu dan bagi yang orang lain yang tahu tadi lebih baik juga memberikan support dan juga mungkin membantu dengan cara bagaimana saya bantu melakukan kemudian juga mungkin bisa diikut dijelaskan keuntungannya nanti di dalam reka itu seperti ini lalu jadi ini dikatakan covid sekarang itu bisa suatu lain itu kita bisa sewaktu-waktu terpakat covid gitu ya kemudian mungkin flashback lagi nih Pak Ona pertama kali Pak Ona menyatakan positif covid itu bagaimana mbak rasanya masih kaget kak atau gimana gitu rasanya ketika saya saya menerima kabar suami saya positif itu saya sudah aduh saya juga ini gitu kan saya pasti ini gitu soalnya kan waktu dulu waktu covid yang gelombang pertama dulu kan mbak yang tahun lalu itu suami saya setiap kali pulang itu maskeran terus terus dia pokoknya terus kan habis itu kan merda ya angka covid kan merda sempat merda sempat turun itu dia gak pernah pakai masker lagi di rumah di dalam rumah terus pas sekarang ini pas sebelum ini kan dia positif saya sudah waduh saya juga ini gitu terus saya langsung mikirkan mikir keras gimana ini anak saya saya kan cuman mikir anak saya ibu saya kan gitu gimana udah gitu kan varian yang baru ini kan serem takut saya sebagai petugas kesehatan maksudnya saya takut saya takut saya cemas bingung ngapain mungkin dokter Mika mungkin capek saya cat terus karena saya cemas itu tadi iya terus bagaimana dengan tanggapan atau mungkin setelah keluarga atau tetangga atau mungkin saudara Mbak Ona tahu bahwa Mbak Ona dan keluarga di rumah sedang positif untuk keluarga untuk keluarga saya yang tinggal yang jauh mungkin yang di luar kota Malang itu ya kaget pertama kaget bingung ya nangis ya aduh gimana sih sedangkan kan soalnya keadaan sekarang kan sama kematian kan dekat sekali kan Mbak jadi konfirm sama kematian ini kan dekat sekali untuk yang kemorbid kan dekat sekali yang muda yang kemorbid itu dekat sekali jadi ya takut ya nangis waktu itu ya bingung telepon terus setiap hari ngecat terus setiap hari itu dari keluarga saya dari teman-teman saya ya support terus setiap hari saya terima kasih sekali dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama saya yang baik sama saya sehingga memberikan semangat gitu untuk saya dan keluarga untuk cepat sembuh cepat sehat gitu untuk segera beraktifitas kembali karena di isolasi itu gak enak sekali apalagi ini kan koksit ini kan ya itu mbak kan jahat ya kata orang-orang ini jahat sekali sih ya kayak gitu tangannya segera sembuh beruntung sekali di keliling orang-orang yang baik teman-teman saya kerabat saya seperti itu mungkin bagi sobat tanji di rumah apabila mungkin juga sobat tanji yang sedang menonton sekarang punya pengalaman yang sama atau mungkin juga sekarang sedang isoman atau mungkin ada keluarga yang sedang isoman mungkin juga bisa berbagi pengalaman melalui kolom komentar bagi sobat tanji yang mungkin juga mau menanyakan apapun tentang isoman dan mungkin tips-tipsnya juga bisa disampaikan melalui kolom komentar nanti akan saya bantu meneruskan kepada narasumpa kita mbak Orna mungkin ya mbak waktu kemarin isolasi di rumah tips-tips mungkin ya mungkin kayak apa yang harus disiapkan di rumah atau mungkin juga bagaimana supaya saat isoman di rumah ini seperti yang tadi mbak Orna kan ada bijalah sedangkan suaminya mbak Orna nggak ada bijalah mungkin biar tidak menulakan ke suaminya mbak Orna juga itu bagaimana ya jadi yang yang harus kita lakukan ketika kita terpapar satu keluarga sendiri ataupun satu keluarga yang pertama yang seperti saya katakan tadi itu mencatat ya mencatat setiap hari hasil suhu tensi sama saturasi itu penting sekali jadi untuk evaluasi kita setiap harinya kalau misalnya nggak ada papan bisa pakai kertas atau bisa pakai buku ya terus lalu kemudian mempersiapkan kondisi rumah jadi kondisi rumah harus siap pertama ventilasi ya ventilasi itu memang harus ada harus baik keluar masuknya udara harus baik harus sinar matahari harus masuk lalu masker ya setiap anggota keluarga harus memakai masker terus jaga jarak itu tetap melakukan total kesehatan itu wajib hukum ya terus desinfeksi ruangan desinfeksi ruangan setiap kali keluar masuk kamar mandi kita semprot lalu kegang-gang pintu TV yang sering-sering dipegang harus sering-sering di desinfeksi juga lalu harus konsumsi vitamin mbak konsumsi vitamin kan juga penting ini perlunya kontak dengan puskesmas karena akan disediakan oleh puskesmas kalau gak lapor kita gak akan dapat itu semua dari mana sedangkan kita sendiri harus isolasi mandiri kalau lapor kan bisa kami kirimkan sebuah paket yang isinya ada betadine motos ada alkoholnya juga ada multivitamin ada multivitamin juga ada obat-obatan yang diperlukan oleh penderita makanya untuk kontak ke puskesmas itu sangat penting sekali karena puskesmas pasti menyediakan itu semua untuk di rumah untuk pasien-pasien yang di rumah vitaminnya boleh vitamin C vitamin D ditambah vitamin E juga bisa sama kalau ada juga kalau misalnya dikasih teman prebiotik juga boleh diminum adu dengan air hangat juga bisa lalu seperti yang tadi kontak kepada tenaga kesehatan harus ada harus ada nomornya untuk suatu konsultasi entah pagi entah malam entah siang untuk konsultasi apa aja bisa lalu harus setelah itu semua aktivitas fisik harus jadi kalau memang tidak bisa jalan atau tidak bisa berdiri bisa sambil duduk latihannya atau bisa diambil latihan pernafasan saja tarik nafas membuskan tarik nafas membuskan tangan ditarik ke atas atau ke kanan ke kiri ke depan gitu saja kayak gitu saja yang penting itu ada aktivitasnya tidak diam saja di kamar tidur kalau diam saja takutnya apa kondisi imun kita semakin turun semakin turun semakin turun semakin turun nanti jatuh kepada kondisi yang tidak baik seperti itu waktu itu saya bisa nasih tip itu seperti ini yang saya lakukan di rumah seperti ini ya tadi banyak sekali ya tips yang disampaikan oleh Mbak One nanti mungkin di akhir sesi live IG nanti juga setiap selesai live IG nanti kami dari tim promosi kesehatan akan membuatkan rangkuman jadi rangkuman setiap live IG itu tanya jawabnya isinya apa saja jadi bagi sobat Tanji yang ketinggalan atau mungkin tidak sempat menonton yang pada hari ini bisa melihat siaran ulangnya dan juga bisa melihat rangkuman ini sudah ada pertanyaan jika kami isoman dan sedang khawatir tentang kondisi kami apakah bisa langsung lapor ketimu di bisnesmas follow weekend untuk penanganan lanjutnya bagi saya ya terima kasih ini dari Mbak Nur ya Mbak Nur ya ya halo Mbak Nur ya jadi gini kalau sedang isolasi mandiri apakah bisa langsung lapor ketimu di bisnesmas poli bisnesmas itu bisa sekali ya jadi bisa sekali melalui kontak person di setiap wilayah kalau misalnya Mbak Nur wilayahnya Keluran Balai Arjus hari ini itu bisa menghubungi Bupi dan Wilis atau perawatnya itu Adinda ya bisa menghubungi Mbak Adinda sudah ada nomornya sudah tercantum di mungkin di pernah di share sama IG-nya Puskismas ya jadi untuk follow terus IG Puskismas karena akan banyak informasi informasi terbaru disitu yang jelas gak pernah ada ruginya buat menyimak informasi-informasi dari Puskismas Poli Jeng jadi nanti akan akan segera ditindaklanjuti oleh tim kami juga selalu konsultasi 24 jam sama dokter penang jawab di wilayah masing-masing jadi bagi yang mungkin saat ini sedang positif terkonfirmasi positif tetap isoman di rumah dan bisa segera menghubungi kontak person yang ada di Puskismas Poli Jeng jadi untuk penanganan atau pelaporan COVID di wilayah itu sesuai wilayah kerja masing-masing Puskismas jadi apabila ada yang saat ini Sobat Panji di rumah sedang ikusi mandiri atau sedang konfirmasi positif dan belum lapar ke Puskismas dari Kelurahan Pulau dari Polo Wijen dan Balai Arjo Sari bisa menghubungi kontak person hotline pelaporan COVID di Puskismas Polo Wijen ya mbaknya iya tepat sekali iya kemudian ini juga ada pertanyaan lagi bagaimana prosedur pelaporan kami ke Puskismas adakah nomor pas respon yang bisa dihubungi ya sebenarnya pertanyaannya sudah lebih iya 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 jadi bisa menghubungi nomor itu ditunggu saja sampai nanti petugas kami pasti akan menjawab pesan setiap ada pesan yang masuk gitu ya mbak iya iya mbak mungkin itu mbak pada waktu isoman kemarin itu sebenarnya apa sih yang paling mbak takutkan waktu itu bersama keluarga di rumah yang paling saya takutkan waktu itu ya saya takut tidur malam dan takut gak bisa bangun di pagi hari mbak yang saya takutkan itu saya gimana ini cuman gitu saja yang saya takutkan itu sedangkan kan ini kita sama sekali gak tahu gitu kondisi bisa tiba-tiba memburuk tiba-tiba memburuk gitu aja sedangkan kan fasilitas kesehatan rumah sakit kan penuh ya kita tahu sendiri jangan kan buat kita buat pasien atau siapa aja itu sekarang sudah penuh semua semuanya pasti inden pasti inden di rumah sakit itu jadi yang saya takutkan jika kondisi saya semakin hari semakin memburu seperti itu yang saya takut oke yang dikatakan Mbak Ono tadi bahwa memang sekarang kan untuk masuk di RSL atau safe house itu kan harus inden ya mbak sebenarnya perlu atau enggak mbak kita itu walaupun sedang gejalanya ringan atau mungkin tanpa gejala sampai gejala sedang itu perlu tidak kita tetap antri atau ikut daftar untuk mencukup dan RSL jadi supaya jadi kalau menurut saya meskipun kita dalam kondisi tanpa gejala atau gejala ringan menurut saya perlu untuk antri untuk mendaftarkan ke RSL atau ke safe house itu menurut saya menurut saya itu perlu karena kita enggak pernah tahu kapan kondisi kita akan jadi buruk hari ke berapa kita membutuhkan pertolongan itu sedangkan di rumah kita tidak menyediakan alat-alat kesehatan yang ada di sana kalau menurut saya itu perlu tetap harus daftar di safe house atau di RSL atau mungkin bisa ke rumah sakit mungkin bisa ke poli in covid tapi kalau misalnya tidak ada gejala otiki saja itu enggak perlu cukup recovery di rumah saja dengan kita recovery di rumah bisa meringankan beban beban pekerjaan di rumah sakit rumah sakit itu seperti itu sebenarnya untuk tujuan isolasi mandiri di rumah terus mungkin juga gimana-gimana tetap lebih nyaman di rumah lebih cepat proses pemulihannya di rumah kalau itu tadi tentang hal yang lebih takutkan selama isoman kemudian ada enggak sih mbak hal yang paling dibutuhkan mbak selama isoman di rumah itu apa? hal yang paling saya butuhkan selama isoman apa ya kalau kebetulan ini kebetulan saya kebetulan di keluarga saya ini saya bersyukur sekali dikelilingi dengan teman-teman yang mendukung saya dari fisik mental segala kebutuhan saya saya itu disediakan sama teman-teman saya mbak dan saudara saya ini saya sangat bersyukur sekali jadi mungkin yang saya butuhkan itu ketenangan saja jadi ketenangan batin ketengah ketenangan mental jadi soalnya pas usaha isoman itu pasien juga tetap tetap chat tetap telepon saya tetap berusaha memberikan yang saya bisa jadi harus di rumah itu memang harus kondisi yang pertama memang harus ketenangan batin ketenangan batin dan mental itu yang memang harus ya pasrah pasrah ikhlas sambil berusaha yang memang harus ditekankan nanti takutnya kalau misalnya di keluarga yang lain mbak di keluarga yang lain misalnya masyarakat yang lain yang mungkin yang masyarakat yang kurang mampu ya mohon maaf ya yang kurang mampu mungkin di setiap kelurahan ini pentingnya itu satgas dibentuk mbak satgas dibentuk kalau memang satgasnya sudah dibentuk dijalankan harus dijalankan jangan dibentuk terus bentuk-bentuk aja selesai persmen buyar-buyar gitu kan enggak gitu harusnya kalau pas kondisi saat ini jadi bisa keuntungannya bisa memberikan kak sembako itu ke warga yang kurang mampu yang dia enggak bisa enggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau kalau dia enggak kerja itu peranan satgas kelurahan itu harus ada misalnya oximeter kan enggak semua orang punya itu seharusnya kelurahan memfasilitasi itu kalau bisa menggunakan anggaran lah anggaran tahun berapa aja kan bisa ini oximeter pensi atau peralatan yang lain yang dibutuhkan jadi atau tabung oksigen itu sekarang kelurahan itu sudah harus mikir kesana sudah harus menyiapkan itu bisa dipinjamkan kan bisa dipinjamkan di setiap RW di setiap RW itu jadi ada satu paket jadi satu paket kayak oximeter kayak tabung oksigen nanti untuk pengisiannya juga harus ada kayak pengurus yang harus bantung isi kemana itu harus kelurahan yang tangguh dan mandiri mbak jadi harus harus ada yang kayak gitu harus ada di setiap kelurahan jadi enggak sampai bingung warganya ini saya harus makan apa sedangkan saya di isolasi mandiri itu enggak sampai bingung karena ada warga sekitar yang peduli seperti itu ya itu memang peran kelurahan enggak bisa lagi kalau enggak bukan kelurahan jadi yang namanya kelurahan tangguh itu memang harus seperti itu fungsinya sekarang ya betul sekali mbak jadi mungkin yang dibutuhkan bagi warga yang bukan isolasi itu yang jelas tadi ada kebutuhan opo karena kan dia tidak bisa berbelanja di luar rumah seperti itu kemudian juga satu hal lagi yang paling penting yaitu dukungan dan support dari orang-orang karena kan memang covid ini sebenarnya sangat menyerang mental ya mungkin mungkin ada saat saya ispaman itu belum tentu semuanya bisa menerima saya iya iya dan juga ya walaupun saat ini memang sudah sangat banyak sekali gitu kita bisa menemukan orang-orang yang sudah pernah terkonfirmasi tapi tetap saja itu selalu jadi beban pikiran tersendiri gitu ya mbak ya iya kemudian ini ada ketanyaan lagi yang masuk mungkin saya sampaikan dulu dari bunang palipa lagi poli ramad jalan untuk covid ada dimana saja dan cara datangnya bagaimana iya jadi untuk poli in covid ya kita ada di RSSA sudah pasti RSSA lavalet ya mbak ya RST dokter supraon ya RSI Aisyah rumah sakit Muhammadiyah prima husada ya rasta berata batu itu dan mungkin ada beberapa yang belum saya sebut ya mbak Sylvia atau ada ini ya ada di ada di melalui on call ya mbak ya telepon ya bisa mengecek juga melalui aplikasi aplikasi yang ketersediaan bad isolasi sama yang di ICU itu ada aplikasinya kan jadi mungkin rumah sakit ini sekarang penuh ada indanan tiga pasien atau apa itu bisa diketahui dari situ nanti untuk website-nya apa bisa kami share di rangkuman live ini pada hari ini ini ada lagi pertanyaan kak biasanya makan banyak yang datang makan semua ini yang suka kirim-kirim makanan ini mbak ya jadi makanan banyak yang datang iya banyak sekali ya saya bersyukur sekali banyak sekali yang perhatian sama keluarga saya gitu ya makanannya dimakan dipilih untuk dimakan hari ini atau dimakan siang atau dimakan malam jadi gak bisa dimakan semua karena banyak sekali jadi mungkin bagi sobat manji di rumah yang saat ini masih diberikan kesehatan dan jika kita punya saudara atau keluarga dan teman dimanapun kita tahu mereka sedang melakukan disolusi mandiri di rumah yang paling penting kita dukung dengan memberikan semangat support seperti itu iya 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 dukungan moral itu ya iya yang terakhir nih mbak iya kita sudah terasa sudah 45 yang terakhir mungkin bisa mbak ono sampaikan tentang mungkin tips bagi sobat panji yang sedang isoman atau bisa juga mungkin tentang bagi sobat pandiri rumah yang saat ini sedang diberikan kesehatan bagaimana kita bisa menjaga diri supaya tidak sampai tertular mungkin iya jadi mungkin satu kalimat yang dari saya buat sobat panji semua yang sehat ataupun yang sedang isolasi mandiri ataupun di rumah sakit ya semoga selalu diberikan kesehatan jadi jika engkau mencintai dirimu engkau tidak akan merusak jiwa dan ragamu oleh karena kebiasaan buruk oleh karena itu jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada itu saja yang dari saya ya terima kasih sekali mbak terima kasih sama-sama selamanya selamat isu mandirumah dan alhamdulillah mbak onah dan keluarga sekarang sudah diberikan kesehatan dan bisa beraktifitas semakin terima kasih terima kasih mungkin sampai di selanjutnya semoga mbak onah sendirian kesehatan amin amin ya terima kasih yang sudah join instagram puskesmas polo wijen hari ini ya sampai jumpa lagi dengan saya dan mbak silvie saya undur diri ya mbak ya makasih mbak ya jadi demikian sobat panji untuk acara live ig puskesmas polo wijen lebih dekat pada hari ini jadi hari ini tadi kita sudah berjadinya banyak tentang isolasi mandiri di rumah dengan aman dan nyaman dan juga berbagi pengalaman tentang pengalaman mbak onah yang kemarin mengalami konfirmasi positif dan isolasi mandiri di rumah dan juga tadi mbak onah juga banyak sekali membagikan tips-tips yang bisa dilakukan selama isolasi mandiri di rumah dan terakhir mungkin saya ingin menyampaikan juga mungkin ini sesi yang itu butung oleh beberapa orang yaitu pemenang kuis rabu manis jadi setiap hari ragu puskesmas polo wijen mengandalkan kuis rabu manis dimana kuis rabu manis ini bisa diikuti oleh siapapun bagi sobat panji dimanapun bisa bergabung dengan bisa mengikuti kuis rabu manis dan untuk pemenangnya selamat kepada pemilik akun instagram selamat untuk pemilik akun instagram hasty underscore sukoleta bagi pemilik akun tersebut bisa menghubungi puskesmas polo wijen melalui dm untuk mengirimkan nama dan juga alamat nanti untuk hadiannya bisa dikirim atau diambil di puskesmas polo wijen demikian acara live ig puskesmas polo wijen lebih dekat pada minggu ini sampai jumpa di acara lebih dekat minggu depan untuk minggu depan ada sedikit perbedaan acara live ig yaitu minggu depan puskesmas polo wijen akan bergabung dengan rumah sakit hermina tangkuban terahu dimana nanti acaranya akan dilakukan melalui zoom jadi untuk minggu depan tidak melalui live ig tetapi melalui zoom dengan rumah sakit hermina tangkuban terahu baiklah sampai jumpa di acara live ig berikutnya semoga sobat panjir senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesabaran menghadapi pandemi yang belum berakhir dan jangan lupa untuk senantiasa memakai protokol kesehatan dimanapun berada demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh